Halo, di video ini saya akan mereview sebuah TV series baru yang tayang dimulah, judulnya Catch-22. Serial ini bergenre komedi, tapi menariknya tema komedi yang diangkat bukan dari genre slice of life, seperti yang kita lihat di serial komedi pada umumnya. Catch-22 mengangkat komedi satir atau dark komedi di situasi peperangan. Catch-22 dibuat dengan mengadopsi novel dengan judul yang sama, ditulis sama Joseph Heller yang berpengalaman menjadi perwira militer Amerika sebagai operator bom di pesawat militer ketika perang terjadi. Pengalaman ikut dalam berperang tentunya mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Novel ini sebenarnya berisi sindiran tentang peperangan, karena ketika masyarakat pada umumnya menganggap pergi berperang adalah sesuatu tindakan bela negara yang heroik, maka pandangan itu tentu saja salah. Catch-22 sendiri adalah istilah untuk menggambarkan situasi paradoksikal yang gak logis, gak beralasan, dan gak berperi kemanusiaan. Contohnya, jika seseorang ingin dibebas tugaskan dalam perang berbekal alasan sakit, tidaklah cukup, paling gak dia harus gila atau hilang ingatan. Serial ini menceritakan seorang perwira bernama John Yossarian atau Yoyo, yang diperanin sama Christopher Abbott. Saya gak pernah lihat film-film dia sebelumnya, tapi saya bisa bilang aktingnya menawan banget karena dia center di miniseries ini. Dia adalah seorang tentara yang diharuskan menyelesaikan beberapa misi sebelum dia boleh pulang. Karakter Yoyo ini punya konflik emosional, nyalinya kecil banget, dia gak pernah nyangka dia harus berada di posisi dan di situasi seperti ini. Jadi dia sering banget mikir gimana caranya dibebas tugaskan. Tapi tingkah dia yang berusaha kabur dari misi, kadang-kadang buat orang lain jadi dalam bahaya. Intinya, dia adalah orang yang pengen cepat pulang dan pergi dari peperangan ini. Di awal episode, karakter Yoyo sukses buat saya pengen namparin dia karena tingkahnya yang pengecut. Kemudian ada nama besar George Clooney, sutradara sekaligus pemain di serial ini. Menurut saya, lebih bagus akting George Clooney yang ada di sini daripada film layar lebarnya. Karena memang salah satu kelebihan serial TV, kita jadi bisa ngeliat performa sang aktor lebih all out. Terlebih lagi ketika Clooney berakting dengan penuh humor bareng Christopher Abbott. Writingnya bagus, terutama di bagian black comedynya. Kemudian dengan jalan cerita yang gak bisa diprediksi, saya jadi gak sabar, pengen tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saya suka dengan serial ini, worthy banget buat dilihat. Serial ini berlatar belakang di Perang Dunia Kedua di saat Amerika tengah berperang melawan tentara Nazi Jerman. Tapi jangan harapkan serial ini bakal ngasih sentuhan action ala peperangan semisal film Hacksaw Ridge, yang banyak banget adegan senjata dan lain sebagainya. Walaupun ada satu adegan menjatuhkan bom dari pesawat dengan visual efek yang lumayan, tapi tujuannya cuma buat naik intensi dan juga untuk kebutuhan pengembangan karakter Yoyo karena memang serial ini tentang Yoyo. Karakternya bakal dieksplore banget, jadi kalian akan ngerasain karakter development dari Yoyo di awal episode sampai Yoyo di akhir episode. Yoyo di episode 1 versus Yoyo di episode 6. Catch-22 adalah miniseries, jadi keseluruhan season cuma ada 6 episode dan itu dikemas dengan epic. Saya suka set desainnya atau kostum desainnya yang benar-benar ngasih kesan autentik kalau kita benar-benar lagi di tahun 40-an. Saya tuh tipe penonton yang senang banget drama peperangan atau film perang yang diceritain kembali dan serial Catch-22 ngasih sesuatu yang beda. Tentunya aspek komedi satir jadi kunci yang unik. Saya hampir nggak pernah lihat drama perang seperti ini di mana Catch-22 mencampur satir dan drama menjadi sesuatu yang kelihatan realistis. Memandukan pembahasan yang berat seperti perang dan kematian dengan komedi satir menjadi sangat berimbang sehingga miniseries ini sayang banget kalau nggak dinikmati. Kalau mau mendapatkan pengalaman nonton yang sama dengan saya, kalian bisa streaming langsung di MOLA. bisa langsung lewat aplikasinya atau nonton langsung dengan laptop. Untuk Catch-22, dari saya ratingnya 4 per 5. Kalau suka dengan review seperti ini, silakan di-like dan di-share. Saya Besabutra, to be continued. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax